Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Allah lah yang maha sempurna Allah lah yang maha segala belanya Allah yang maha pencipta yang maha memelihar Allah yang memhidupkan dan Allah yang mematikan mudah-mudahan kita sebagai hambanya selalu bersyukur dan bersyukur atas Al-Astaz Karunia adalah ni'mat yang telah dijulakan kepada kita seandainya kita ingin menghitung-hitung nama Allah subhanahu wa ta'ala pasti dan pasti tidak akan mampu kita untuk menghitungnya jikalau kali ingin menghitung-hitung nama Allah subhanahu wa ta'ala pasti dan pasti tidak akan mampu kita untuk menghitungnya oleh karenanya kamu sempurna berbahagia mari kita selantiasa selalu bersyukur atas segala keberian Allah subhanahu wa ta'ala salam salam terlupa-lupa yang kita ucapkan Allah Allah subhanahu wa ta'ala salam ala Muhammad wa ala Ali Muhammad mudah-mudahan semantiasa terjurut-terjurut untuk pertunjukan kita dari Muhammad Rasulullah wa alaihi wa sallam dan juga kita bisa mengikuti syariatnya sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita nanti di amin yang ya Rabbalum alamin hadirin ke-Muslimin jemaah jumlah rahim wa ta'ala khatim menyembah ini mengajari kita semuanya mari kita selantiasa berusaha dan berupaya meningkatkan keiman dan ketatuan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan di masa pandemi korona yang sedang wabak terhadap bangsa kita saat ini Mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Mampu meningkatkan ketahuan kita kepada Allah Karena inilah harapan kita satu-satunya Ketika kita dikuji oleh Allah SWT Kalau kita kembali kepada Allah Kita bertahun kepada Allah SWT Kita tingkatkan keimanan dan ketahuan kita kepada dia Mudah-mudahan dengan iman dan tahuan kita Dan doa kita bersama Mudah-mudahan virus corona segera dicabut dari negara kita Amin Hatirin kemuslim ini berbahagia Kurba kita pada hari ini Ada beberapa nasihat pertama Kepada kemuslim ini Dalam rangka menghadapi Virus corona yang sedang wabak saat ini Salah seorang syekh Yang berasal dari kota Al-Madina Yang berdana Syekh Abdul Razad Al-Badid Mudah-mudahan Allah SWT Beliau menyampaikan ada beberapa hal Yang harus kita jadikan sebagai pelajaran Dan juga kita jadikan sebagai Akibat dalam kehidupan kita Karena sesungguhnya Virus atau musibah-musibah yang lainnya Yang diturunkan dari Allah SWT Pada hakikatnya adalah Merupakan izin dari Allah SWT Sebagaimana tadi kami bacakan bahwasannya Allah SWT berjerman dalam Al-Quran Maha usaha bin musibatin illa bi'idnillah Wami yu'bin billahi yahdiqal bahu Allah SWT Syekh Abdul Razad Al-Badid Tidaklah ada suatu musibah yang menimpa Di manusia Tidaklah suatu musibah yang menimpa Suatu kaum Suatu bangsa Suatu negara Kecuali musibah itu Merupakan izin dari Allah SWT Dan pada siapa yang menimpa Kepada Allah SWT Maka disjaya Allah SWT Akan memberikan Petunjuk ke dalam hatinya Sudara-sudara kaum musib ini berbahagia Maka oleh karena itu Nasib yang pertama Yang harus kita jadikan Sebagai pengkuat dan pengkoko keimanan kita Bahwa beliau mengatakan Baru wajib ala kuni musib Ayyakuna firarwa alihi Kulihan muatasiman Mirabihi jalla wa'ala Mutawakilan alihi muatahidan Antal umurah kunulah Bia'i Sebagaimana dikatakan ini Bahwa wajib seorang musib Bahkan setiap musib Wajib dalam semua kondisinya Untuk selalu memohon perlindungan Bila Allah SWT Allah SWT Adalah Tuhan yang maha agung dan maha tiri Dan kemudian Setelah kita Memohon bertolong Bila Allah SWT Kemudian kita bertawakal Dan kemudian kita meyakini Bahwa segala sesuatu Yang diturunkan oleh Allah SWT Merubahkan takdir dari Allah SWT Kamu selalu berbahagia Kamu selalu berbahagia Inilah hasil yang pertama yang harus kita ingat Bahwa seorang muslim Wajib meyakini dalam segala kondisi Dalam segala keadaan Bahwa kita Meyakini bahwa Allah SWT Yang memberikan sebuah cobaan Atau musibah Kepada kita Baik kepada bangsa kita Dan juga kepada negara kita Yang sebaik-baiknya adalah Ketika kita ditimpakan oleh musibah Ditimpakan oleh Allah SWT Dan kemudian kita Inilah bertawakal Dan bersalah diri kepada Allah SWT Karena ini sesungguhnya adalah Merupakan betul takdir dari Allah SWT Yang wajib kita yakini Bahwa ini merupakan datangnya dari Allah SWT Kemudian yang berikutnya Allah SWT Termankan dalam Al-Tuhan Wa ma'asabakum min musibatina Afalima'a kathabat saikikum Wa ya'afuran kathir Allah SWT Katakan dalam Al-Tuhan Dan segala musibah Yang meripa manusia Dalam disebabkan Karena perkuatan Perkuatan manusia itu sendiri Dan beri Allah SWT Memaafkan bajak dari kesalahan-kesalahan manusia itu Alhamdulillah kita bersyukur Bila Allah SWT Pada hari ini Hari yang berberkah Dan mudah-mudahan sampai seterusnya Kita senantiasa Selalu dilindungi oleh Allah SWT Dari segala mara bahaya Yang sedang melanda Dan sedang menimpa negara kita Pada saat ini Dan kita harus yakin Bahwa segala sesuatu Yang datang dari Allah Itu adalah merupakan takdir Yang diberikan atas negeri kita Dan bangsa kita Dan ingatlah Sesungguhnya kata Allah Segala musibah-musibah Yang dipakar Bencana-bencana Dan termasuk berkali Bahagian Yang diturunkan oleh Allah SWT Itu adalah merupakan Merupakan atas perlakuan Dan perbuatan diri manusia itu sendiri Aku boleh katanya Ingatlah bahwasannya Segala sesuatu Yang diturunkan oleh Allah Seharusnya Dan sepatasnya Menjadi pelajaran Dan pelajaran Dalam kehidupan kita Sehingga kita Semakin mendekatkan diri Kepada Allah SWT Kemuslimin berbahagia Yang berikutnya Ada perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib Bahwasanya Beliau mengatakan Kata Ali Tidaklah Allah SWT Menurunkan musibah Menurunkan musibah Melainkan Karena perbuatan-perbuatan Dosa-dosa manusia Dan oleh kata itu Tidaklah Bisa musibah Dianggap oleh Allah SWT Tidak mungkin musibah Dianggap dan dicapai oleh Allah SWT Melainkan Kita bertauan kepada Allah SWT Kemuslimin berbahagia Pada atas dirinya Na'udhillah Suma na'udhillah Kemudian Rasulullah SAW Mengatakan Hadisnya Ihfadillahi 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 Tajibuh Tujia Raka Rasulullah SAW Mengatakan Jagalah agama Allah Maka Allah Akan menjagamu Jagalah agama Allah SWT Maka kamu Akan mendapati Allah SWT Pasti Akan menolongmu Maka Karena ini berbahagia Jampu berbahagia Nalah kita Senentiasa Di masa-masa Pandemi Yang sedang menandai Bangsa kita Nalah kita Senentiasa Menjaga agama kita Dengan melakukan Segala berita-berita Allah SWT Dan kemudian kita Meninggalkan Segala Belakang Allah SWT Dan yang terakhir Dari kurba kita Pada hari ini Khadil Diniyampaikan Kepada kita Semuanya Bahwa Nasihat ini Sangat penting Kita ketahui Dan sangat penting Kita amat Dalam kehidupan kita Yang terakhir Dari nasihat Bahwa Musibah terbesar Dalam kehidupan Manusia Tidak ada yang lebih Dikuatirkan Dalam kehidupan Manusia Yaitu adalah Musibah Yang menimpa Agama kita Yaitu Berupakan Musibah Terhadap Akidah Akidah Yang rusak Kemudian Ibadah Ibadah Yang tidak Sesuai Dengan Sunnah Rasulullah Dan juga Musibah Mu'amalah Duniawiyah Di antara kita Malah Karena Ijimah Berbahagian Mari kita Perhatikan Pesan ini Dengan Sampai Korona Yang senang Melanda Bangsa Kita Bahkan Mungkin Ada di antara Sudara-sudara Kita Di antara Keluarga Kita Di antara Tetangga Kita Yang berfadah Musibah Tersebut Dan Tidak Bisa Kita Jadikan Sebagai Pelajar Dalam Hidupan Kita Maka Orang Itu Ingatlah Sudara Super Bahagia Maka Sesungguhnya Kita Adalah Termasuk Orang-orang Yang Jelaka Penutup Bumpah Kita Pada Hari Ini Seperti Sejumlah Maka Kita Meminta Perkeroan Hanya Keper Allah S.W.T Kalau Kita Hidup Dan Mati Itu Adalah Di Tangan Allah S.W.T Hidup Dan Mati Hanya Di Tangan Allah Di Kepuasa Allah S.W.T Dan Bahkan Bahasanya Seorang Mumin Kita Akan Meyakini Bahwa Korona Bisa Mematikan Dan Memafatkan Manusia Karena Sesungguhnya Yang Mematikan Dan Memafatkan Manusia Itu Adalah Satirnya Dan Ajar Yang Tiba Meskipun Demikian Tetap Kita Menjaga Protokoh Kesehatan Memakai Masker Mencuci Tanah Dan Menjaga Jalan Antara Kita Ini Adalah Memupakan Upaya Yang Harus Kita Lakukan Termasuk Juga Pada Hari Ini Kita Solat Dalam Posisi Yang Berjalan Seperti Ini Adalah Memupakan Bahagian Dan Ikhtiar Kita Mudah-mudahan Allah S.W.T Menjauhkan Virus Corona Dan Barat Yang Dari Jawa Yang Berbahagian Amin Ya Rupaan Maka Oleh Karena Itu Benalah Kita Selentiasa Meminta Perlindungan Dan Pertolongan Yang 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 Selalu Bertaufah Kepada Allah Mungkin Barangkali Ini Musibah Corona Yang Melanda Bangsa Kita Barangkali Karena Perkuatan Pusat Saya Kita Evaluasi Jadi Kita Evaluasi Kita Keluarga Kita Perkuatan Kita Pekerjaan Kita Amalia Kita Selama Ini Barangkali Mungkin Banyak Amalan Amalan Kita Perkuatan Perkuatan Kita Perkiraan Kita Etika Kita Moral Kita Yang Tidak Sesuai Menajaran Allah Dan Juga Rasulullah S.W.T Perkiraan Kita Jadikan Momentum Corona Ini Supaya Selanah Kita Tempat Kita Kembali BerAllah S.W.T Yang Tiga Dalam Adalah Kita Berbanyak Istighfar BerAllah Astagfirullah 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 Inilah Yang Harus Kita Satukan Setiap Dalam Keadaan Kita Dalam Kondisi Apapun Keadaan Kita Kita Permohon BerAllah Mudah-mudahan Allah S.W.T Ambilkan Dosa Dosa Kita Keluarga Kita Tetangga Tetangga Kita Masyarakat Kita Bangsa Kita Dan Yang Terakhir Adalah Mereka Perkiraan Doa Dan Menjaga Kekersihan Lahir Dan Salah Satu Doa Yang Dianjurkan Dan Diperintahkan Oleh Rasulullah S.W.T Yaitu Kemajian Pasti Pasti Akan Datang Dan Kematian Pasti Akan Mendatangi Kita Sekuat Apapun Kita Lari Dan Kematian Pasti Dan Pasti Akan Mendatangi Kita Kematian Dan Pasti Dan Cara Bagaimana Cara Kematian Kita Apakah Cara Yang Baik Cara Dengan Khosnul Khatimah Atau Cara Cara Subhan Khatimah Mudah-mudahan Allah S.W.T Mu'afakkan Kita Katakanlah Sesungguhnya Kematian Yang Kita Mencoba Lai Daripada Kematian Pasti Dan Pasti Kematian 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 Adalah Sesuatu Yang Pasti Jawa Tetapi Kita Tidak Tahu Kapan Dia Datang Atau Karena Itu Mari Kita Selalu Bersiap-siap Menunggu Kematian Kematian Kita Warah 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 Warah